Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kita di Automative Trip kita kali ini kita akan ke Pulau Mallorca di Spanyol Nah Mallorca ini sebenarnya gak jauh letaknya dari Barcelona Yuk ikutin kita terus Nah kita langsung aja ambil transportasi umum untuk langsung ke airport Nah dari airport sendiri biasanya itu kosnya itu sekitar 5 euro sekian lah Tapi pada saat kita ngecek ternyata kita dapet diskon Jadi sekitar 2 euro setengah lah Untuk perjalanan ke airport sendiri kita menggunakan transportasi start ban Jadi seperti ini ya Akhirnya ke Spanyol juga Yeay Nah untuk ke Spanyol ini aku dapet harga pesawat murah banget guys Sekitar 9,9 euro alias cuma 150 ribu Jadi pulang pergi sekitar 300 ribu lah Aku akan sertakan nanti linknya di bawah description Setelah nyampe di Central Station di Haubanhofnya Stuttgart ini Lanjut langsung kita ke arah airport Oh iya aku mau cerita sedikit juga Untuk pesawat tadi itu ternyata dapetnya cuma handbag aja Jadi kalau untuk bagasi kabin itu mesti beli eksternal lagi Kalau mau sekitar 10 kiloan lagi itu mesti beli lagi Tapi harganya murah kok sekitar 8 euroan gitu Nah aku beli aja langsung karena aku pikir juga Itu dapet prioritas boarding juga Kemudian kenapa kok aku pilih prioritas boarding Sekalian bisa langsung check in Sama langsung nge-print tiket online nya juga Kenapa kok milih ini? Karena paspornya Simon itu ternyata baru aku cek itu Expirednya satu hari sebelum kita pulang ke Jerman Jadi bener-bener aduh mau bikin paspor Juga dia lagi ada janjian sama konsulat Itali itu Setelah kita balik Jadi masih agak repengpeng lah gitu Tapi gak apa-apa Kita coba aja nanti di bandara gimana ceritanya Akhirnya nyampe juga di airport Kita buru-buru langsung cari kantor kepolisian disini Biasanya sih ada disini Cuman kok dicari-cari kok gak ada Akhirnya kita langsung menuju ke pusat informasi Dan ternyata petugas informasinya itu gak begitu bersahabat Jadi dia cuman nelfon kantor polisinya itu Apakah Simon itu bisa terbang ke Spanyol atau enggak Atau enggak mesti bagaimana gitu kan Tapi ternyata bisa juga tuh Jadi polisinya sebenarnya udah kita tanya Apakah bisa mengeluarkan paspor darurat gitu kan Ternyata gak bisa Kalau untuk keperluannya untuk liburan Paspor darurat itu hanya diperuntukkan Kalau misalnya ada yang sakit Ataupun yang ada perjalanan bisnis Yang memang butuh darurat banget gitu loh Jadi boleh Yaudah akhirnya polisinya bilang Kalau misalnya kamu mau terbang ke Spanyol sekarang Ya berarti resikomu sendiri Kalau misalnya terjadi apa-apa ya ditanggung sendiri It's okay Simon bilang Ya sudah lah gak apa-apa Kalau misalnya nanti memang kena Mesti bayar atau penalti atau gimana Enggak ngerti Terbang aja dulu lah Nanti kalau misalnya nyampe di airport di Spanyol Baru kita cariin kantor polisi disana Atau gimana lah gitu Urusan nanti lah Urusan nanti lah Pesawat yang digunakan Low Demotion ini sejenis Boeing Jadi kalau aku bilang sih, pesawat ini cukup nyaman Dan jarak tempuh yang dibutuhkan dari Stuttgart ke Palma de Mallorca itu sekitar 2 jam Jadi kalian bisa aktivitas makan atau baca buku, it's okay lah di dalam pesawat Makanannya juga nggak mahal-mahal banget kok, standar aja Kemudian kalian bisa lihat di sini, cuacanya juga cerah dan tidak ada turbulens Bener-bener luar biasa banget Karena kita udah memasukin Spanyol di Pulau Mallorca ini Aku mau cerita sedikit, jadi ada 4 pulau terbesar Yang pertama itu yaitu Mallorca itu, kemudian Menorca, Ibiza dan Formentara Nah yang kita injak yang ini, ini adalah Pulau Mallorca Asli dari atas keren banget guys Untuk iklimnya sendiri, yang sekarang ini lumayan cuacanya udah anget ya, 20 derajat Dan namanya juga kepulauan ini iklimnya-iklimnya retrennya Jadi otomatis sekarang udah lumayan landing landing Jerman Akhirnya kita landing juga Dan sampai di Spanyol di Pulau Mallorca Yay! Seneng banget rasanya udah nyampe di Spanyol Ternyata luas banget bandaranya Dan kita prepare untuk keluar Karena kita gak ada bagasi Jadi kita langsung aja prepare untuk Langsung searching, cari alat transportasi Langsung ke hotel aja Cuman karena kita masih minim info Gak tau juga, jadi ya masih nyari-nyari lah Disini kalian bisa lihat untuk pengambilan bagasi Bisa lihat beltnya Dan ini ada rute untuk sewa taksi Jadi sewa taksinya itu dihitung per kilometer Ada harganya udah Dan ternyata setelah kita nyampe disini Mau keluar, langsung keluar aja Tidak ada waktu ngecekan disini Jadi kalau aku bilang ya Beruntung banget ya Kita lagi nyari-nyari Transportasi umumnya ini sebenernya dari mana sih Karena masih bingung Jadi kita mutar-mutar aja nyariin Dan ternyata Kita ada lihat Satu orang disana Tanya Bisa gak bahasa Inggris? Ternyata dia bilang Ya, bisalah dikit Dia bilang gitu Kamu tanya apa? Sebenernya ini Bisnya dimana sih? Gitu kan untuk ke kota Dia bilang ya itu di nomor 4 Bukan di nomor 1 Jadi kalau kalian mau Keluar dari Airport ini Langsung aja ke Shelternya nomor 4 Disitu lurus aja terus Nanti kalian bisa lihat Banyak bis-bis disitu Cuman bisnya itu juga Gak perlu Apa ya? Kalau dibilang Masih bagusan Jakarta Keren banget Kalau Jakarta punya ya Dia Kalau bis yang disini ya Standar lah Jadi gak bisa banyak berharap Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah melewatin Tanjakan yang lumayan Yang bikin kita ngos-ngosan Dan ternyata Kita baru sampai Di hotel kita Di hotel Catalonia Mayorica Akhirnya Sampai juga kita Yuk masuk ke dalam Konsep hotel ini Adalah seperti resort Jadi Pas banget Resort and hotel Untuk lokasinya ini Strategis banget Dia berada di Dekat port Jadi dekat pelabuhan juga Dari kamar juga Kita bisa lihat Pemandangannya Kapal-kapal Aida Kayak kapal-kapal Luksus gitu Yang transit Atau bahkan Narunkan penumpang disini Atau memang mereka Mau jalan-jalan Keren banget Untuk pemasangan hotel Kalian bisa Cek langsung Di Biswoktravel.com Banyak banget Deal yang ada disitu Keren banget Karena Sampai hotel kita Udah jam 7 malam Bisa kalian lihat disini Jam 7 malam Ternyata Disini masih terang Jadi Kita sempetin Jalan-jalan Sebentar Untuk Muterin Ada apa aja Di dekat hotel kita Dan ternyata Dekat hotel Ada Mall Yang cukup besar Besar banget malah Kalau aku bilang Namanya Portopi Jadi Mall ini Kayak Mirip-mirip outlet Yang kayak di Jerman Jadi banyak Toko-toko Macem-macem Disitu Banyak yang jual Baju Sepatu Dan Makanan juga Baik fast food Atau Banyak hal Dan lagi-lagi Kita Salah masuk Masuknya dari belakang Ya Gak apa-apalah Karena kita juga Butuh Mau cari Minuman Air Dan lain sebagainya Ternyata disitu Ada Caravur Jadi langsung aja Kita ke Caravur Dan Cari Makanan Mungkin yang khasnya Spanyol punya Tapi Ternyata Disitu Gak ada yang jual Jadi kita Dapet Disitu Makanan Kayak Roti Gitu sih Di Jerman Ada namanya Seperti itu Namanya sih Kayak Plundersnaker Tapi Kalau di Spanyol Kurang tau Namanya apa Tapi Lumayan sih Enak juga Kalau dibilang Outlet-outlet Disini Atau toko-toko Yang ada Di mall ini Ternyata Sama juga Yang kayak ada Di tempat Kota aku tinggal Di Stuttgart Jadi gak ada bedanya Ada Zara Ada Mango Mau info sedikit Teman-teman semuanya Kalau untuk Nge-vlog Di Spanyol Terutama Karena Kalau aku lihat Ya di negara ini Agak Tertutup juga Sama sih Di Jerman juga Jadi kalau misalnya Ada yang nge-vlog Buat video Itu kadang-kadang Orang suka heran Jadi dipikirnya Kita ngambil Gambar mereka Dan mereka itu Gak terlalu suka Kalau di expose Sedangkan kita Membuat vlog ini Tujuannya untuk Kita simpan Suatu saat Nanti kita bisa Tonton lagi Sebenarnya itu sih Jadi Mesti hati-hati semua Kalau misalnya Kalian nge-vlog Jadi lihat Kalau misalnya Ada orang Yang agak sensitif Jadi langsung Matiin aja Handphone-nya Takutnya Kalau misalnya Mereka gak suka Mereka bisa Lapor polisi Dan itu bisa jadi Trouble buat kalian semua Oke teman-teman semuanya Kali ini Vlog kita sampai Disini dulu Kita sambung besok lagi Jangan lupa Like, comment, and share Dan Subscribe channel kita Sampai jumpa Di trip kita Selanjutnya See you